Di luar restoran, banyak seniman bela diri menghela nafas. Kebanyakan dari mereka adalah pendekar pedang yang datang karena berita tentang pedang lonestar. Tapi sekarang, lembah daun merah juga bersaing untuk mendapatkan artefak ini. Sepertinya mereka tidak punya peluang. He he, kata-kata yang besar sekali. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Pedang lonestar belum muncul dan menurutmu itu milikmu. Ketika pedang itu diambil oleh orang lain, bukankah kamu akan menamparkan wajahmu sendiri? Sebuah cibiran terdengar, tidak menentu dan tidak menentu. Siapa ini? Keluar. Kenam gadis itu kaget dan marah. Mereka berdiri dan melihat sekeliling dengan mata dingin. Kerumunan di luar juga kaget. Seseorang sedang mencari masalah dengan lembah daun merah di depan umum. Sombong sekali. He he, kamu bahkan tidak bisa menemukanku di sana dan kamu masih ingin mengatakan bahwa pedang lonestar itu milikmu. Suara itu terdengar lagi. Menurutku kamu harus kembali ke lembah daun merah. Kamu mendekati kematian. Gadis berwajah oval itu geram. Dia mencabut pedang di tangannya dan menebas ke depan. Ledakan. Cahaya pedang hijau giyok terbang seperti pelangi yang mengejutkan, menebas ke depan. Suara mendesing. Kerumunan di luar restoran langsung berhamburan, tak berani berdiam. Gadis berwajah oval itu juga ahli. Serangannya agresif, namun tidak menghancurkan rumah dan jalanan. Dia hanya ingin membubarkan masa. Lumayan, lumayan. Kontrol kekuatanmu sangat tepat. Suara itu tertawa. Tapi apa gunanya mengudara? Jangan bilang kamu masih belum menemukan keberadaanku. Brengsek, brengsek. Mendengar suara provokatif itu, gadis berwajah lonjong itu begitu marah hingga wajahnya menjadi pucat. Lima gadis lainnya juga marah. Mata mereka seperti pedang saat mereka menyapu. Yufei juga terkejut, tapi dia sangat bersemangat. Dia sudah lama tidak menyukai orang-orang ini. Sekarang setelah seseorang memberi mereka pelajaran, dia tentu saja bahagia. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan segera memeriksanya. Lalu, sudut mulutnya terangkat. Saat ini, suara mengejek terdengar lagi. Lembah daun merah apa? Sekelompok sampah yang tidak sesuai dengan namanya. Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara, sinar pedangki menyala. Itu seperti pelangi ilahi, dan menebas ke arah kehampaan. Dentang. Kemudian, terdengar suara logam bertabrakan, dan sosok abu-abu muncul di udara. Lin Xuan juga mengangkat kepalanya, sudut mulutnya sedikit melengkung. Ini kurang lebih seperti yang diharapkannya. Siluet itu terbang di udara, matanya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar dapat menemukannya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Ria berjubah abu-abu itu mendarat di tanah dan bertanya dengan kaget. Huff, metode kultifasimu tidak buruk, tetapi kekuatanmu tidak cukup. Dengan sedikit kultifasimu, kamu masih ingin bertingkah misterius di hadapanku. Sungguh menggelikan. Pemuda berjubah merah itu berkata dengan nada menghina, Kamu tidak berhak bersikap sombong di hadapanku, Hong Wu Ji. Suara ini melonjak, berubah menjadi gelombang pedang, dengan cepat keluar. Ledakan. Pria berjubah abu-abu itu mencoba yang terbaik untuk menghindar, tapi dia masih terkena gelombang pedang dan menabrak dinding. Anda. Dia terengah-engah, matanya dipenuhi kepanikan. Kemudian, dia mengertakan gigi dan menatap ke enam gadis berbaju merah. Matanya bersinar. Ji. Tubuh pria berjubah abu-abu itu berkelebat dan melebur ke udara lagi, seolah dia telah menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di samping seorang gadis muda. Dia mengulurkan kelima jarinya dan meraih pedang di pelukannya. Target pria berjubah abu-abu bukanlah pemuda berjubah merah, tapi enam pedang. Gadis muda itu tertangkap basah, dan pedang di tangannya direnggut. He he, aku akan mengambil pedangnya. Saat kamu mendapatkan Lone Star Sword, aku akan kembali untukmu. Pria berjubah abu-abu itu tertawa lalu menghilang lagi. Hef, kamu mendekati kematian. Kenam gadis muda itu sangat marah. Mereka dengan cepat membentuk formasi dan menyelimuti seluruh restoran. Namun, kekosongan itu beriak, dan pria berjubah abu-abu itu muncul lagi. Dia sudah berada beberapa ratus meter dari restoran. Dia tertawa lagi dan lari ke kejauhan. Saat itu, Hong Woo Ji pindah. Seperti sambaran petir merah, dia langsung muncul di depan pria berjubah abu-abu itu. Dia melambaikan tangannya dan menyambar pedangnya. Pada saat yang sama, dia mengirim pria berjubah abu-abu itu terbang. Muntah. Pria berjubah abu-abu itu mengeluarkan setegup darah, tapi tubuhnya menghilang lagi. Kali ini, bahkan Hong Woo Ji tidak dapat menemukannya. Dia mengerutkan kening, mendengus dingin, dan langsung kembali ke restoran. Semua orang terkejut, Hong Woo Ji terlalu menakutkan. Pria misterius berjubah abu-abu itu bahkan tidak bisa memblokir satu pun serangannya. Saat itu, selain Hong Woo Ji, hanya enam gadis muda yang tersisa di restoran. Sosok Lin Suan dan Yu Fei juga menghilang. Tidak ada yang memperhatikan hal itu. Di jalan terpencil yang jauh dari restoran, seorang pria berjubah abu-abu muncul, terengah-engah. Dia adalah pria berjubah abu-abu dari sebelumnya. Saat itu, dadanya terkena telapak tangan, dan ia mengalami luka dalam yang serius. Untungnya, dia memiliki teknik penyembunyian yang kuat, yang memungkinkan dia melarikan diri dari pemuda berjubah merah itu. Sial, aku tidak menyangka orang itu sekuat itu. Sepertinya saya harus mencari kesempatan lain. Wajah pria berjubah abu-abu itu muram, dan dia tidak mau menyerah. Dia percaya bahwa selama dia memiliki cukup kesabaran, dia akan berhasil dengan teknik penyembunyian di tangannya. Oh, sepertinya kamu belum menyerah. Suara samar terdengar. Siapa di sana? Pria berjubah abu-abu itu terkejut. Dia tidak menyangka seseorang bisa melacaknya. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya, sesosok tubuh bergegas dari jauh. Angka itu sangat cepat. Awalnya, dia masih jauh, tapi dalam sekejap, dia sudah berada di depan pria berjubah abu-abu. Melihat kecepatan seperti itu, pria berjubah abu-abu itu terkejut. Kecepatan ini tidak lebih lemah dari kecepatan pemuda berjubah merah. Dalam keterkejutannya, dia mengira Hongwuji telah menyusulnya. Tanpa melihat lebih dekat, pria berjubah abu-abu itu lari. Berdengung, berdengung, berdengung. Kekosongan itu bergetar, dan beberapa pedangki muncul entah dari mana, membentuk sangkar dan menjebaknya. Meski aura mengerikan itu tidak menyentuhnya, itu cukup membuat bulu kuduknya berdiri. Siapa kamu? Pria berjubah abu-abu itu berteriak, hatinya dipenuhi ketakutan. Dia menyadari bahwa orang di depannya bukanlah Hongwuji, tapi kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari Hongwuji. Mari kita bicara. Saya tertarik dengan teknik penyembunyian Anda. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Teknik melarikan diri pria berjubah abu-abu itu mengejutkannya, terutama aura penyembunyiannya. Dia bahkan tidak menyadarinya. Jika bukan karena kekuatan jiwanya yang kuat, dia tidak akan bisa menemukannya sama sekali. Lin Suan tergoda oleh teknik misterius tersebut. Itu kamu. Pria berjubah abu-abu itu akhirnya melihat wajah Lin Suan dan berseru. Dia ingat dengan jelas bahwa di restoran itu, selain orang-orang Hongwuji dan lembah daun merah, ada dua orang lainnya. Lin Suan adalah salah satunya. Kesombongan lembah daun merah sudah dikenal luas. Bisa tinggal di restoran yang sama dengan penduduk lembah daun merah sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pihak lain. Namun, teknik penyembunyian adalah sumber hidupnya, dan dia tidak tega memberikannya begitu saja. Kamu tidak akan memberikannya, Lin Suan tertawa, saya dapat segera mengirim anda ke lembah daun merah, dan kemudian... Aku akan memberikannya padamu. Wajah pria berjubah abu-abu itu menjadi pucat. Dia mengertakan gigi dan berkata, Jika aku memberikannya padamu, maukah kamu melepaskanku? Tentu saja, saya masih bisa menjaminnya. 782 Segera, Lin Suan memperoleh teknik budidaya dari pria berbaju abu-abu. Tiba-tiba dia terkejut. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menarik pedangki, membiarkan pria berbaju abu-abu itu pergi. Melihat sosok yang melarikan diri, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman gembira. Nak, lihat senyummu. Apakah kamu mendapat banyak hal? Naga merah bertanya. Benar-benar hebat. Teknik kultivasi ini luar biasa. Hanya saja orang itu tidak tahu cara menggunakannya. Lin Suan tersenyum. Sia-sia jika teknik kultivasi yang bagus ada di tangannya. Jika saya tidak salah, ini pasti teknik budidaya penyembunyian kuno. Orang itu pasti menemukannya di sebuah gua di suatu tempat. Dengan sekejap tubuhnya, Lin Suan menghilang dari tempatnya. Dia perlu mencari tempat untuk mengolah teknik budidaya ini. Menurut ramalannya, jika ia menguasainya, ia akan mampu menyembunyikan aura, kultivasi, bahkan gejolak jiwanya. Dia bahkan bisa mengubah penampilannya dan menjadi orang lain. Dengan cara ini, dia akan memiliki satu trik lagi. Di dalam kota Winsiking, arus orang terus meningkat. Semakin banyak orang memasuki kota, menyebabkan kamar-kamar tamu secara bertahap terisi. Lin Suan tidak pergi ke penginapan. Sebaliknya, dia mengikuti Yufei ke pagoda budidaya di kota. Selain sebagai kota kuno, pagoda budidaya di kota Windy juga terkenal. Dikatakan bahwa ada fena roh di bawah. Ditambah dengan arai pengumpulan roh yang diukir oleh master formasi, Kiroh di sini sangat padat. Dengan demikian, pagoda budidaya menjadi bangunan yang terkenal luas. Efeknya sebanding dengan arai pengumpulan roh tingkat menengah di sekolah. Arcane Supreme Mirror milik Lin Suan hanya efektif di dalam dan sekitar Sen Mucho Legei karena sifatnya yang istimewa. Itu pasti ada hubungannya dengan loh batu itu. Lin Suan juga ingin mencari tempat untuk beristirahat, jadi dia pergi ke pagoda budidaya. Pagoda budidaya hitam tingginya 100 meter dan memiliki 10 lantai. Semakin tinggi lantainya, semakin baik efeknya dan semakin mahal harganya. Lin Suan dan Yufei masuk dan menemukan bahwa sebagian besar ruang budidaya penuh. Namun, ada juga beberapa ruang budidaya yang kosong, tetapi tidak ada yang berani pergi ke sana. Tampaknya semua orang takut dengan ruang budidaya itu. Lin Suan tidak berpikir begitu. Dia sangat perlu mencari tempat, dan karena itu adalah ruang budidaya yang kosong, mengapa dia tidak bisa masuk. Oleh karena itu, dia membawa Yufei ke ruang budidaya di lantai 3. Bocah, hentikan. Itu bukan tempat yang bisa kamu masuki. Saat Lin Suan mendekat, teriakan dingin terdengar. Segera, para penggarap lainnya di lorong memandang dengan terkejut, melihat Lin Suan dengan sedikit kebingungan. Apakah orang ini tidak takut mati? Tidak bisa masuk. Lin Suan mengerutkan kening. Ini adalah ruang budidaya yang kosong. Mengapa kita tidak bisa masuk? Berat, apakah ini hari pertamamu di sini? Seorang pria muda keluar dengan senyum dingin di wajahnya. Apakah kamu melihat simbol di pintu? Ini adalah lambang keluarga Cao. Ini adalah ruang budidaya pribadi Tuan Muda Cao. Bagaimana seorang seniman bela diri rendahan sepertimu bisa layak? Jika kamu menunda kultifasi Tuan Muda Cao, bahkan sepuluh nyawamu tidak akan cukup. Ruang budidaya pribadi, Lin Suan mencibir. Sebelum dia datang ke sini, dia belum pernah mendengar tentang ruang budidaya pribadi. Dia hanya tahu bahwa Tuan Muda Cao mengandalkan keluarganya untuk merebutnya dengan paksa dan tidak mengizinkan orang lain menggunakannya. Tirani semacam ini sebanding dengan orang-orang dari lembah daun merah. Namun, sekarang karena kekurangan ruang budidaya, bagaimana Lin Suan bisa mundur? Selain itu, tidak ada seorang pun di ruang budidaya ini. Akan sia-sia jika dia tidak menggunakannya. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Tuan Muda Cao Anda membayar batu roh untuk ruang budidaya ini ketika dia ada waktu luang? Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Jika pihak lain membayar batu roh, maka dia benar-benar tidak bisa memperjuangkannya. Tanpa diduga, setelah pemuda itu mendengar ini, dia tertawa dengan nada menghina. Bayar batu roh, betapa bodohnya. Bahkan jika ruang budidaya Tuan Muda Cao kosong, tidak ada yang berani menggunakannya. Mengapa membayar batu roh? Nak, aku menyarankanmu untuk keluar dari sini. Tidak membayar, maka itu mudah. Lin Suan tersenyum. Jika seseorang membayar batu roh, tidak ada orang lain yang bisa masuk, terlepas dari apakah ada orang di dalamnya atau tidak. Namun, jika seseorang tidak membayar batu roh dan masih ingin menempatinya, itu tidak masuk akal dan menindas orang lain. Saya tidak tahu siapa Tuan Muda Cao. Saya hanya melihat tidak ada seorang pun di ruang budidaya dan Anda tidak membayar batu roh. Karena ini adalah ruang budidaya tanpa pemilik, mengapa saya tidak bisa masuk? Lin Suan berkata dengan suara rendah, lalu melangkah maju. Huff, kamu pasti bosan hidup. Pemuda itu mencibir. Hari ini, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung Tuan Muda Cao. Dia melambaikan tangannya, membentuk dua cakar tulang putih pucat di udara. Panjangnya sepuluh kaki dan meraih Lin Suan. Kamu berani menyerangku. Lin Suan mencibir dan meninju. Tinju emasnya melebar seperti gunung emas dan meluncur ke depan. Ledakan. Cakar tulang putih pucat itu hancur dan berubah menjadi bubuk. Kemudian, ekspresi pemuda itu berubah drastis. Dia mencengkram dadanya dan terbang mundur. Bang. Dia menabrak tembok dengan keras dan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kamu, kamu berani menyerangku. Pemuda itu tidak menyangka Lin Suan begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan serangannya dengan satu pukulan. Kamu sudah mati. Keluarga Cao tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak tahu tentang keluarga Cao, tapi aku tahu jika kamu tidak tersesat, kamulah yang akan mati. Suara Lin Suan dingin. Kamu, tunggu saja. Wajah pemuda itu muram. Dia menatap Lin Suan dengan ganas dan kemudian segera pergi. Kamu bisa menggunakan ruangan ini. Lin Suan berkata pada Yufei. Saudara Suan, bagaimana denganmu? Aku akan ke atas dan melihat. Lin Suan berkata dan kemudian berjalan menaiki tangga. Di lantai atas, dia juga melihat ruang budidaya kosong yang ditempati keluarga Cao. Dia mencibir dan menggunakan pedangki untuk menghapus tandanya. Lalu, dia masuk. Di ruang budidaya, dia melambaikan lengan bajunya dan membentuk barisan pertahanan. Kemudian, dia mengeluarkan teknik penyembunyian yang dia peroleh dari pria berpakaian abu-abu. Teknik ini disebut teknik pengubahan surga. Bisa mengubah penampilan, menyembunyikan aura, bahkan mengubah gejolak jiwa menjadi orang lain. Jika seseorang mengembangkannya hingga mencapai tahap kesuksesan besar, mereka bahkan dapat mengubah dunia. Namun, teknik di tangan Lin Suan adalah versi yang tidak lengkap. Itu hanya bagian depannya saja. Tapi itu sudah cukup baginya. Kekuatan jiwa Lin Suan sangat kuat, jadi dia mempelajarinya dengan sangat cepat. Tidak lama kemudian, otot dan tulangnya berubah. Kemudian, seluruh penampilan dan sosoknya berubah, mengubahnya menjadi pria berwajah dingin. Dia mengaktifkannya lagi dan berubah menjadi sarjana paruh baya lagi. Pandangannya terfokus. Aura Lin Suan tiba-tiba menghilang. Meskipun dia berdiri di sana, seolah-olah dia tidak ada. Menyembunyikan dan mengubah penampilan seseorang muda untuk dikuasai, tetapi mengubah fluktuasi jiwa itu sulit. Namun, begitu dia menguasainya, akan sulit bagi siapapun di bawah alam raja untuk menemukan kelainannya. Setelah mencapai alam yang mulia, jiwa seorang seniman bela diri akan dipupuk. Oleh karena itu, mereka akan menggunakan kekuatan jiwa mereka saat menyelidiki. Terlebih lagi, fluktuasi jiwa seseorang bersifat spesifik. Tidak peduli seberapa besar perubahan penampilan mereka, fluktuasi jiwa mereka tidak akan berubah. Ini karena di mata pembangkit tenaga listrik, mereka akan dikenali secara sekilas. Sekarang dia memiliki teknik pengubahan surga, Lin Suan juga bisa mengubah fluktuasi jiwanya. 783 Pada hari kedua, Lin Suan memahami dasar-dasar perubahan fluktuasi jiwa. Tidak ada seorang pun di bawah alam marsial honor tingkat kelima yang dapat mendeteksinya. Akan lebih sulit untuk berkultivasi lebih jauh. Ini akan membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Lin Suan tidak terburu-buru. Ini sudah cukup baginya. Oleh karena itu, dia bangkit dan meninggalkan ruang budidaya. Ketika dia keluar, dia segera menyadari bahwa seniman bela diri di lorong memandangnya secara berbeda. Ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Apa yang telah terjadi? Dia menemukan seseorang dan bertanya. Kamu menyinggung keluarga Cao kemarin dan mereka di sini untuk membalas dendam hari ini. Mereka mengira kamu ada di bawah sana dan mengepung ruang budidaya yang kamu curi. Keluarga Cao. Huh, Lin Suan mendengus dan cepat-cepat berjalan. Di ruang budidaya di lantai tiga, Yufei tampak sedih. Dia tidak bisa berkultivasi sama sekali dan hanya bisa berjalan berputar-putar dengan cemas. Ini karena pintu ruang budidaya telah dibombardir tanpa ampun. Setiap kali dipukul, ia akan mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada kultivator yang bisa berkultivasi. Apalagi melalui lubang pintu, ia melihat bahwa pemuda itulah yang dipukuli kemarin. Jelas sekali keluarga Cao ada di sini. Dia hanya bisa menunggu Lin Suan keluar lebih dulu. Ledakan. Namun, pada saat berikutnya, pintu ruang budidaya terbuka lebar. Beberapa seniman bela diri bergegas masuk dan mengepung Yufei. Eh, bukan orang itu. Zhang Tao tercengang. Kenapa? Dia bukan pria sombong yang kamu bicarakan. Seorang pemuda sombong bertanya dengan dingin. Dia mengenakan jubah berwarna Cao dan baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia memiliki ekspresi arogan dan memandang rendah semua orang. Bukan orang itu, tapi dia seharusnya menjadi kaki tangan orang itu. Zhang Tao berkata, saya melihat mereka bersama kemarin. Saya pikir orang itu pergi ke ruang budidaya lain. Namun, kita bisa menunggunya di sini. Saya yakin dia akan muncul. Zhang Tao menyeringai mengerikan, Tuan muda Cao, mengapa kita tidak memberi pelajaran pada orang ini dan beritahu dia betapa kuatnya Anda? Mem, patahkan dulu anggota tubuhnya, lalu kupas dagingnya sepotong demi sepotong. Cao Tong berkata dengan acuh tak acuh, dia tampak sangat acuh tak acuh. Sepertinya dia sudah melakukan ini berkali-kali. Sekelompok orang sudah berkumpul di luar. Ketika mereka mendengar ini, mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Orang ini benar-benar tidak beruntung. Dia berani menyinggung klan Cao. Benar, klan Cao adalah salah satu klan terkuat di kota Winsiking. Bukankah orang-orang ini pernah bertanya-tanya sebelumnya? Anak ini hanya kaki tangan. Aku tidak tahu ke mana pelaku utamanya pergi. Mungkin dia sudah lama kabur. Sekelompok orang berdiskusi dengan suara pelan. Di dalam ruang pelatihan, dua seniman bela diri yang kuat menyeringai saat mereka berjalan ke depan. Salah satu dari mereka memegang tongkat panjang berwarna biru sementara yang lainnya memegang pedang panjang. Keduanya menghalangi jalan Yufei. Aku akan membunuh kalian semua. Yufei berteriak dengan marah, ingin keluar dari pengepungan. Ledakan. Energi spiritual meledak, memenuhi sekeliling dengan aura yang menakutkan. Dia telah mengkonsumsi banyak ramuan roh di klan Cao baru-baru ini, jadi budidayanya telah mencapai alam setengah langkah yang mulia. Jadi, serangannya sangat mengesankan. Namun, dua seniman bela diri di sisi lain bahkan lebih kuat. Keduanya menyerang dan menghentikan serangan Yufei. Pada saat yang sama, mereka mengirimnya terbang dengan serangan tongkat mereka. Engah. Yufei muntah darah dan langsung terluka parah. Seluruh tubuhnya bergoyang tak terkendali. Nak, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan kaki tanganmu. Beraninya dia menyinggung tuan muda Cao. Zhang Tao menyeringai, Ayah, kasihan sekali kamu. Mungkin anak itu sudah kabur dan meninggalkanmu sebagai kambing hitam. Hahaha. Mulut Yufei penuh darah, tetapi dia tertawa keras, Saudara Suan akan membantuku membayarmu sepuluh kali lipat atas luka yang telah kamu timbulkan padaku. Bahkan jika kamu membunuhku, Saudara Suan akan membantuku membalas dendam. Saudara Suan, Anda sedang mendekati kematian. Kalian berdua, cepat serang. Saya ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Cao Tong berteriak dengan dingin. Suara mendesing. Berdengung. Segera, kedua seniman bela diri itu menyerang dan serangan mengerikan melonjak ke arah Yufei. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Yufei berteriak dengan marah, ingin bertarung dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Saudara Suan, aku akan mengikutimu di kehidupan selanjutnya. Mata Yufei merah dan pecah-pecah. Dia ingin menghancurkan energi rohnya sendiri dan menciptakan ledakan untuk membunuh semua orang. Namun, di saat berikutnya, sebuah telapak tangan mendarat di bahunya dan segera menekan energi roh yang mengamuk di tubuhnya. Tidak hanya itu, auranya juga sangat sejuk dan dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Ledakan. Energinya meledak, menakutkan dan menakutkan, menenggelamkan area di depannya. Hef! Ini akibat memprovokasi Tuan Muda Cao. Zhang Tao memandang ke depan sambil mencibir. Para seniman bela diri di luar juga terdiam. Tiba-tiba, kehampaan berfluktuasi dan bola energi yang ganas itu sepertinya telah terpecah oleh sesuatu, langsung berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, hembusan angin bertiup dan menerbangkan segalanya. Hem! Semua orang bingung dan menoleh. Bahkan Cao Tong mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia melihat seorang pemuda berbaju biru berdiri di depan Yufei. Dia memiliki sikap yang luar biasa tetapi ekspresinya sangat dingin. Itu kamu. Ekspresi Zhang Tao berubah dan kemudian dia tertawa sinis. Tuan Muda Cao, dia adalah bocah nakal yang mencuri ruang budidaya. Itu dia. Wajah Cao Tong tiba-tiba menjadi gelap dan niat membunuh yang kental muncul di matanya. Brat, kamu punya nyali. Kamu benar-benar berani mencuri ruang budidayaku. Sekarang, berlututlah dan lumpuhkan lenganmu. Merangkaklah ke dalam celanaku dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kalian berdua akan merasakan apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Pulihkan dengan baik, aku akan membalaskan dendamu. Lin Xuan berkata pada Yufei dan kemudian mengeluarkan sebotol ramuan. Saudara Xuan, Yufei sangat bersemangat. Dia menganggup dan berdiri di samping, menuangkan ramuan itu dan menelannya. Lin Xuan menoleh dan menatap Cao Tong dan yang lainnya di depannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Sekarang, lumpuhkan tanganmu dan berlututlah di hadapan saudaraku. Aku akan memberimu kematian secepatnya. Kalau tidak, kamu akan tahu apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Suara Lin Xuan tidak keras tapi jelas menyebar ke segala arah. Niat membunuh dalam suaranya membuat hati banyak orang bergetar. Terutama para seniman bela diri di luar, wajah mereka dipenuhi keheranan. Bocah ini sombong sekali. Cao Tong, Zhang Tao, dan yang lainnya tertawa seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu. Apa yang dia katakan? Dia ingin aku meminta maaf. Wajah Cao Tong penuh dengan penghinaan. Zhang Tao juga mencibir, matanya penuh sarkasme. Bocah, kamu berani mengancam Tuan Muda Cao. Tak seorang pun di kota Win Siking bisa menyelamatkanmu. Tunggu saja kematianmu. Enam seniman bela diri yang dibawa Cao Tong juga mencibir. Teman-teman, tangkap mereka berdua. Aku ingin menyiksa mereka sampai mati sedikit demi sedikit. Cao Tong seperti setan kecil. Meski kecil, hatinya sangat kejam. Sepertinya kalian tidak tahu bagaimana cara bertobat. Lin Suan menghela nafas. Jika itu masalahnya, matilah. Kamu mendekati kematian. Di depan, dua seniman bela diri mencibir dan menyerang dengan cepat. Sebuah tongkat besar ditekan seperti pilar surgawi. Beratnya mencapai 10 ribu pound, menekan Lin Suan. Di sisi lain, cahaya pedang menyala seperti kilat ungu, dengan cepat menebas ke arah Lin Suan. Ketika keduanya bergabung, kekuatan mereka sebanding dengan yang mulia. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, para penggarap di luar berteriak kaget. Namun, Lin Suan tidak mengelak sama sekali. 784. Namun, aura berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari sekelilingnya seperti lautan darah, melonjak di udara. Ledakan. Tiba-tiba, dua tangan berdarah terulur dari lautan darah. Seperti naga, mereka langsung menghancurkan tongkat dan cahaya pedang di langit. Kemudian, mereka dengan cepat menyelimuti kedua seniman bela diri itu. Ah! Tangisan menyedihkan terdengar, menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak dan kulit kepala mereka mati rasa. Saat berikutnya, kedua tangan berdarah itu melepaskan dan mundur ke lautan darah. Dan di tempat di mana kedua seniman bela diri itu awalnya berdiri, dua tumpukan tulang putih muncul. Tidak ada satu pun sosok manusia. Mati, mati, semua orang kaget dan tidak bisa berkata-kata. Cara ini terlalu menakutkan. Zhang Tao juga kaget. Dia tahu bahwa Lin Xuan sangat kuat, jadi dia meminta caotong untuk membawa enam seniman bela diri. Di antara enam seniman bela diri, empat di antaranya adalah seniman bela diri setengah langkah, dan dua lainnya adalah alam terhormat tingkat pertama. Dengan barisan seperti itu, mereka akan aman di kota Winsiking. Dengan status keluarga Cao, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, mereka tidak menyangka Lin Xuan akan membunuh mereka berdua dalam sekejap. Metodenya tegas dan kejam. Kamu berani membunuh anak buahku. Cao Tong sangat marah. Sebagai tuan muda keluarga Cao, dia selalu menjadi orang yang menindas orang lain. Tidak ada yang berani mengganggunya, apalagi membunuh anak buahnya. Oleh karena itu, Cao Tong sangat marah kali ini. Bunuh dia untukku. Dia berteriak dengan marah. Hanya dengan membunuh pihak lain dia bisa tenang. Tuhan muda, biarkan saya yang melakukannya, kata seorang lelaki tua di sampingnya. Dia mengenakan jubah merah dan memiliki sedikit rambut. Wajahnya kurus dan dia tampak sangat tua. Namun, matanya sangat terang, seperti bintang di langit. Tak hanya itu, lelaki tua itu juga memiliki aura yang menakutkan. Itu adalah aura alam terhormat. Orang tua berjubah merah adalah alam terhormat tingkat pertama dan merupakan pengawal Cao Tong. Iya, jadilah kejam dan bunuh dia, kata Cao Tong. Kematian dua yang terhormat setengah langkah berarti bahwa kekuatan Lin Suan jauh di atas yang terhormat setengah langkah. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengirim ahli rilem terhormat sejati. Mereka tidak merasakan aura ahli rilem terhormat dari Lin Suan, jadi mereka berpikir bahwa Lin Suan bukanlah ahli rilem terhormat. Setelah menerima perintah tersebut, tetua berjubah merah melangkah keluar dan dengan dingin berkata, Semut, aku akan membuatmu berlutut di depan Tuhan muda dan mati. Dia meraung marah dan meninju. Ledakan. Seolah-olah telah terjadi gempa besar. Seluruh pagoda budidaya bergetar, tinju itu seperti harimau ganas, kokoh dan kuat. Ukulan ini memiliki momentum yang luar biasa, secara langsung membuat seniman bela diri yang lebih lemah tergeletak di tanah. Banyak orang yang merasa ngeri, tidak berani membayangkan kekuatan tinju ini. Cao Tong, Zhang Tao, dan yang lainnya memasang senyum dingin di wajah mereka. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan pihak lain dipukuli. Lin Suan mencibir dengan jijik. Seorang kultifator alam mulia tingkat pertama bahkan lebih buruk daripada semut di depannya. Dia masih tidak bergerak. Lautan darah di belakangnya bergejolak dan mengembun menjadi pedang panjang berwarna darah. Warnanya sangat merah dan memancarkan cahaya iblis. Cahaya pedang menyala, seperti kilat berwarna merah darah, langsung menyambar. Udara terbelah saat niat membunuh memenuhi udara, menyebabkan semua orang gemetar. Engah. Lengan lelaki tua berjubah merah itu terpotong, berubah menjadi tulang putih di udara. Kemudian, pedang berwarna merah darah itu menyala lagi dan memotong kakinya. Tubuh tetua berjubah merah itu jatuh ke tanah seolah sedang berlutut. Kamu harus mati berlutut di depan kakakku. Suara Lin Suan dingin dan penuh dengan niat membunuh. Jika dia terlambat selangkah, Yufay mungkin sudah mati sekarang. Karena pihak lain begitu sombong dan mendominasi serta tidak mempedulikan aturan apapun, tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Pedang panjang berwarna merah darah menembus tubuh tetua berjubah merah dan menembus jantungnya, menghilangkan semua vitalitas dan darahnya. Tubuh tetua berjubah merah bergetar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia menyesalinya sekarang. Mengapa dia tidak melihat kekuatan pihak lain dengan jelas? Mengapa dia memaksakan dirinya untuk berdiri? Namun, dia tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Di bawah pengaruh pedang panjang berwarna merah darah, dia berubah menjadi genangan darah. Apa? Zhang Tao berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Ekspresi Cao Tong juga berubah drastis, dan dia tercengang saat itu juga. Pengawal pribadinya, tetua berjubah merah, adalah yang mulia. Namun, dia terbunuh dalam satu gerakan. Ini mungkin lebih fantastis daripada mimpi. Mereka bukan satu-satunya, semua orang tercengang seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Cao Tong berteriak dengan ekspresi ketakutan. Kamu, kamu berani membunuhnya. Kau sudah mati. Wajah Zhang Tao juga dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya terus gemetar. Kekuatan Lin Suan melampaui harapan mereka. Mereka pasti tidak bisa membiarkan musuh seperti itu hidup. Namun, tetua lainnya tidak berpikir demikian. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, Tuan Muda, saya pikir telah terjadi kesalahpahaman. Kami salah kali ini. Aku akan memberimu kompensasi seratus ribu batu roh dan tidak akan melanjutkan masalahmu yang membunuhnya. Biarkan saja masalah ini berlalu. Bagaimana dengan itu? Dia tentu saja tidak mengatakan itu untuk berdamai, tetapi untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Pihak lain terlalu menakutkan. Jika mereka tetap di sini, mereka akan berada dalam bahaya besar. Tanggung jawabnya adalah melindungi Tuan Muda, jadi dia harus menyerah pada saat kritis ini. Mendengar itu, jantung Cao Tong berdebar kencang. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Penatua berjubah ungu menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Sial! Lin Suan tidak bergerak sama sekali. Cincin penyimpanan jatuh ke tanah. Kamu membawa orang untuk membunuh kami, tetapi sekarang kamu menyadari bahwa kamu tidak dapat membunuh kami. Kamu ingin pergi. Izinkan saya bertanya, apakah ada hal yang begitu sederhana di dunia ini? Lin Suan mencibir. Aku akan memberimu satu juta batu roh untuk membunuhmu sekali. Aku akan berhenti terlepas dari apakah aku berhasil atau tidak. Bagaimana dengan itu? Melihat ekspresi pihak lain, dia mencibir. Karena kamu tahu itu tidak mungkin, kamu harusnya tahu bagaimana perasaanku. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa pergi. Mereka yang menindas saudaraku, mati. Mendengar itu, jantung semua orang berdebar kencang. Pemuda ini sangat mendominasi. Meski logikanya benar, dialah orang pertama yang berani menghadapi keluarga Cao seperti itu. Cao Tong dan yang lainnya memasang ekspresi jelek dan gemetar. Lin Suan telah membunuh alam terhormat peringkat pertama dalam satu gerakan, yang berarti kekuatannya sangat menakutkan. Dia pasti melampaui alam terhormat peringkat pertama. Seniman bela diri yang paling kuat di sini adalah tetua berjubah ungu, yang jauh lebih kuat dari tetua berjubah merah. Namun, dia tidak percaya diri mengalahkan Lin Suan. Mendengar kata-kata Lin Suan, wajah tetua berjubah ungu itu menjadi gelap. Dia mendengus dingin dan sikapnya menjadi tegas kembali. Ini kota Winsiking, dan keluarga Cao adalah kekuatan yang kuat di kota Winsiking. Sebaiknya kamu memikirkan konsekuensinya jika mengambil tindakan di sini. Meskipun kamu merasa baik sekarang, aku khawatir tidak akan ada tempat bagimu di kota. Pada saat itu, kondisi Anda akan menjadi lebih buruk. Anak muda, jangan melakukan kesalahan apapun. Mendengar itu, Lin Suan menyeringai dan berkata dengan dingin, kamu masih berani mengancamku. Aku sudah bilang kalau kamu melumpuhkan tanganmu dan berlutut di hadapan kakakku dan meminta maaf, aku akan memberimu kematian secepatnya. Sayangnya, kamu tidak punya pilihan. Jangan salahkan aku. Lin Suan berkata dengan dingin dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Ledakan. Tetua di seberangnya tiba-tiba meledak dan seekor gosyok muncul di belakangnya. Itu memancarkan cahaya ungu seperti binatang buas. Ia melebarkan sayapnya dan memenuhi seluruh ruangan. Kekuatan yang kuat dan ganas menyelimuti area tersebut. Astaga! Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gosyok dengan cepat menerkam Lin Suan. 785 Gosyok ungu adalah jiwa bela diri lelaki tua berpakaian ungu itu. Itu kuat dan tajam seperti binatang buas kuno saat menerkam ke arah Lin Suan. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Tujuannya adalah untuk membuat Lin Suan lengah dan membunuhnya dengan cepat. Bayangan ungu melayang lewat dan tiba di hadapan Lin Suan dalam sekejap. Lin Suan menyipitkan matanya dan sedikit rasa jijik muncul di bibirnya. Kiwa bela diri Lautan darah di belakangnya melayang dan membentuk raksasa berwarna darah yang berdiri tegak dan mengaum dengan marah ke langit. Tubuhnya seperti gunung dan ototnya seperti naga. Sepasang tangan besar terulur dan langsung meraih gosyok ungu itu. Astaga! Gosyok ungu memekik dan ki ungu melonjak di tubuhnya seperti awan iblis. Itu memancarkan kekuatan yang menakutkan, tapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Menyembur! Raksasa berwarna darah itu merobek gosyok ungu itu menjadi dua. Di belakangnya, lelaki tua berpakaian ungu itu gemetar dan mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka pemuda di hadapannya begitu menakutkan. Serangan kekuatan penuhnya sebenarnya tidak berguna. Sepertinya klan Chow telah menimbulkan masalah besar kali ini. Jika mereka tidak bisa menanganinya dengan baik, mereka mungkin berada dalam bahaya besar. Dia dipenuhi dengan penyesalan ketika memikirkan hal ini. Wajah Chow Tong dipenuhi ketakutan saat melihat lelaki tua berpakaian ungu itu gagal. Dia berkata dengan penuh kebencian, Kamu sudah selesai. Beraninya kamu menyakiti penjagaanku. Ketika saya kembali ke rumah, saya pribadi akan memimpin para ahli untuk membunuh Anda. Apakah menurutmu aku akan melepaskanmu? Lin Suan mencibir. Apa? Kamu berani menyentuhku? Chow Tong berteriak. Klan Chow akan mencabik-cabikmu jika kamu berani menyentuhku. Orang tua berpakaian ungu itu berdiri dengan susah payah dan berdiri di depan Chow Tong dengan ekspresi waspada. Kamu harus melalui aku jika kamu ingin menyentuh tuan muda. Menyembur. Sebelum dia selesai berbicara, pedangki berwarna darah ditembakkan dan membuat lubang di dirinya. Dalam sekejap, lelaki tua berpakaian ungu itu berubah menjadi mayat kering dan jatuh ke tanah. Ahahaha! Para penggarap yang tersisa berteriak ketakutan dan berlari ke segala arah. Menyembur. Menyembur. Lautan darah melonjak dan berubah menjadi ular piton berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang membunuh dua pembudidaya alam agung setengah langkah yang tersisa. Lalu, tatapan Lin Suan berbalik dan menatap Zhang Tao. Kaulah yang menemukan orang-orang ini, bukan? Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, jika bukan karena kamu, orang-orang ini tidak akan mati begitu cepat. Tidak, jangan bunuh aku. Zhang Tao sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Dia berlutut di tanah dan terus bersujud. Aku mohon, tolong lepaskan aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Apapun, Lin Suan tersenyum. Mendengar ini, Zhang Tao menjadi bersemangat. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan berkata cepat, Ya, saya akan melakukan apa saja, selama kamu melepaskan saya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup, dan dia tidak ingin melepaskannya. Sekalipun dia harus melumpuhkan lengannya sendiri, dia akan menerimanya. Baiklah kalau begitu, bunuh dia dan aku akan melepaskanmu. Lin Suan menunjuk ke arah Cao Tong dan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Zhang Tao tercengang. Dia tidak menyangka Lin Suan akan mengajukan permintaan seperti itu. Para seniman bela diri di luar bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda di depan mereka ini benar-benar ingin membunuh murid keluarga Cao. Apakah dia tidak takut dengan balas dendam keluarga Cao? Ekspresi Cao Tong menjadi sangat jelek. Dia dengan cepat mundur dan menatap Lin Suan, matanya penuh kekejaman. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan mati dengan mengenaskan. Zhang Tao juga terlihat ragu-ragu, berdiri di sana dengan linglung. Masalah ini terlalu sulit baginya. Jika dia tidak bergerak, Lin Suan mungkin akan segera membunuhnya. Dalam hal ini, dia tidak ragu sama sekali. Karena pertempuran sebelumnya membuat dia tahu bahwa pemuda di depannya ini benar-benar orang yang menentukan. Namun, jika dia membunuh Cao Tong, maka tidak akan ada tempat baginya di kota Winsiking. Mungkin tidak lama lagi dia akan ditangkap oleh keluarga Cao. Pada saat itu, hasilnya akan lebih buruk lagi. Entah dia bergerak atau tidak, bagaimanapun juga dia akan mati. Kenapa? Jangan berani. Lin Suan tersenyum dingin. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk hidup. Ekspresi Zhang Tao berkedip. Dia mengepalkan tinjunya dan akhirnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Kamu benar-benar akan melepaskanku. Tentu saja, selama kamu berani bergerak, kata Lin Suan acuh tak acuh. Oke. Zhang Tao berdiri, mengeluarkan belati tajam, dan memandang Cao Tong. Jika dia tidak membunuhnya, dia akan langsung mati. Jika dia membunuhnya, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah mempertimbangkan dua pilihan, Zhang Tao memutuskan untuk mengambil risiko. Dia berencana untuk membunuh Cao Tong dan segera meninggalkan kota Winsiking, tidak akan pernah kembali seumur hidup ini. Melihat keputusan Zhang Tao, ekspresi Cao Tong berubah menjadi jelek. Dia berteriak, Zhang Tao, jika kamu berani mendekatiku. Kamu mati. Dasar anjing, keluarga Cao tidak akan membiarkanmu pergi. Kek, aku sudah lama menganggapmu merusak pemandangan. Jika kamu bukan tuan muda keluarga Cao, aku tidak akan mengganggumu. Kamu masih kecil, beraninya kamu menyuruhku berkeliling. Pergi ke neraka. Karena dia memutuskan untuk membunuh, Zhang Tao menjadi gila. Dia tertawa sinis dan menerkam Cao Tong. Belati di tangannya mekar dengan cahaya yang menakutkan. Cao Tong sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia hanyalah seorang pemuda, budidayanya tidak kuat sama sekali. Biasanya, dia mengandalkan status keluarganya untuk menindas orang lain. Kini, pengawalnya sudah tewas. Dia tidak punya cara untuk menolak sama sekali. Penonton juga ketakutan. Mereka tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga tahap ini. Namun, pada saat ini, cahaya dingin muncul. Itu seperti benang es biru, langsung menembus bagian belakang kepala Zhang Tao. Berdengung. Zhang Tao meninggal dalam sekejap. Tubuhnya dengan cepat membeku dan berubah menjadi patung es. Saat ini, Zhang Tao berjarak kurang dari satu kaki dari Cao Tong. Dia akan berhasil jika dia terlambat selangkah. Melihat Zhang Tao meninggal, Cao Tong menghela nafas lega. Matanya dipenuhi permusuhan. Dia mengangkat tangannya dan membantingnya ke patung es itu, menghancurkannya. KKK. Patung es berbentuk manusia itu hancur berkeping-keping. Tubuh Zhang Tao juga hancur berkeping-keping. Kerumunan itu tersentak dan mundur, memandangi ruang budidaya dengan ngeri. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di ruang budidaya dan berdiri di tengah. Itu adalah seorang wanita jangkung dengan gaun biru. Dia sangat i. Dia memegang bunga es di tangannya dan menatap Lin Suan dengan dingin. Kamu tidak bisa menyentuh orang-orang dari keluarga Cao. Suaranya dingin, seperti angin sedingin es yang bertiup, membuat orang menggigil. Kamu dari keluarga Cao. Lin Suan melihat sosok di depannya dan mengerutkan kening. Bukankah ini penting? Kamu sudah membunuh cukup banyak orang. Saatnya berhenti. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. Suster Leng Su, bunuh dia. Anda harus membunuhnya. Ketika Cao Tong melihat wanita itu, dia menjadi bersemangat lagi dan menjadi sangat sombong. Dia membunuh pelayanku dan menginginkan nyawaku. Aku harus membunuhnya. Saudari Leng Su, kamu melumpuhkan seni bela dirinya. Saya ingin memperlakukan dia seperti anjing dan menjaganya di sisi saya. Saya ingin dia menderita penyiksaan yang tidak manusiawi setiap hari. Cao Tong berkata dengan kejam sambil mengertakkan gigi. Kamu juga mendengarnya. Apa menurutmu aku akan melepaskannya? Wajah Leng Suan dingin dan ada aura pembunuh yang kuat di sekelilingnya. Dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Kenapa kamu tidak berhenti sekarang? Kata wanita berbaju biru. Kamu bisa melampiaskan amarahmu dan menyelamatkan hidupmu. Ini adalah pilihan bijak. Namun, aura sedingin es di wajahnya menjadi lebih serius. Seolah-olah dia telah berubah menjadi gunung es yang bisa membekukan segalanya kapan saja. 786 Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, peringatan dalam kata-katanya sangat jelas. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah berhenti. Bagaimanapun, wanita di depan mereka sangat kuat. Auranya jauh lebih kuat dari dua lelaki tua sebelumnya. Namun, orang yang mereka sakiti kali ini adalah Lin Suan, jadi segalanya tidak akan berakhir begitu saja. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Lin Suan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak takut pada wanita berbaju biru. Itu saran yang bagus. Karena kamu tidak mau mendengarkan, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Wanita berwajah biru itu menjadi gelap, dan auranya meluap. Tiba-tiba, butiran salju melayang di udara. Seluruh ruang budidaya sepertinya telah berubah menjadi dunia es dan salju. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dari keluarga Leng. Auranya memang kuat. Sepertinya nyawa caotong terselamatkan dengan adanya Leng Su. Di luar, kerumunan orang sedang berdiskusi. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Pergi sekarang dan kamu akan punya kesempatan untuk hidup. Suara Leng Su terdengar dingin. Kamu tidak bergerak karena kamu tidak percaya diri. Kamu tidak dapat melihat kultifasiku, dan kamu tidak tahu di rana apa aku berada. Benarkan. Lin Suan mencibir. Kalau tidak, dengan kepribadianmu yang mendominasi, kamu pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Karena kamu tidak berani bergerak, kenapa kamu harus begitu bermartabat? Menyedihkan sekali. Ada satu hal lagi. Jika aku ingin membunuh seseorang, bahkan para dewa pun tidak bisa menghentikanku. Kamu terlalu sombong. Mudah bagiku untuk membunuhmu. Wajah Leng Su menjadi gelap, dan dia segera bergerak. Dengan lambayan telapak tangannya, aura dingin yang mengerikan melonjak, berubah menjadi es dan embun beku yang tak ada habisnya. Ledakan. Telapak kristal es itu seperti gunung es, dengan cepat meraih ke depan dan menyelimuti Lin Suan. Huh. Lin Suan mendengus dan maju selangkah. Tiba-tiba auranya berubah drastis. Pedang Ki berwarna merah darah yang tak ada habisnya melonjak, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak, menyapu ke segala arah seolah-olah akan menghancurkan langit. Niat membunuhnya begitu kuat hingga membentuk pedang pembunuh yang menyapu ke segala arah. Ledakan. 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 Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya menebas telapak kristal es, menghancurkannya. Niat membunuh yang lebih besar lagi melonjak ke belakang dan menyelimuti Cao Tong. Tidak. Anda berani menyentuh saya. Suster Leng Su, selamatkan aku. Cao Tong meraung karena kengganan dan ketakutan. Dalam sekejap, dia tertusuk oleh niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Kamu mendekati kematian. Ekspresi Leng Su berubah. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok, menembakkan banyak kristal es untuk menyelamatkan Cao Tong. Namun, dia masih meremehkan aura pembunuh Lin Suan. Awalnya, Lin Suan memiliki pedang pembantaian, dan niat membunuhnya sudah sangat kuat. Sekarang dia telah mendapatkan warisan Cao Zhe, pedang darah pembantaian, bahkan yang mulia tingkat kedua tidak akan mampu menahan niat membunuh yang mengerikan itu, apalagi Cao Tong. Dalam sekejap, jantung Cao Tong tertusuk oleh 10 ribu pedang, memakukannya ke dinding. Dia lebih mati daripada mati. Pemuda kejam ini akhirnya membayar harga atas tindakan arogan dan kejinya. Jika kamu membunuhnya, kamu juga akan mati. Wajah cantik Leng Su berubah menjadi sangat dingin. Dia tidak menyangka pihak lain begitu tegas dan kejam, langsung mengabaikan dirinya dan ancaman klan Cao. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup. Enyahlah, jangan paksa aku untuk bergerak. Lin Suan mendengus dingin, matanya melonjak karena niat membunuh. Huff, aku akan membunuhmu hari ini dan membawamu kembali ke klan Cao sebagai pemorbanan untuk Cao Tong. Leng Su tidak berniat mundur. Sepertinya kamu juga anjing klan Cao. Karena itu masalahnya, tetaplah di sini. Lin Suan mendengus dingin, tubuhnya melonjak dengan aura pembunuh. Itu mengerikan, seperti lautan darah, langsung menghancurkan kehampaan. Memotong. Pedang berwarna merah darah menebas dari langit, sangat tajam. Bahkan yang mulia tingkat kedua akan mati karena serangan ini. Leng Su bukanlah yang terhormat tingkat kedua, jadi dia tidak bisa menahan serangan mengerikan seperti itu. Akhirnya, sedikit ketakutan muncul di matanya. Pemuda di depannya terlalu kuat, jauh dari seseorang yang bisa dia lawan. Pergi. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi sinar cahaya dingin dan dengan cepat bergegas keluar. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Lin Suan mencibir dan menebas dengan pedang berwarna merah darah di tangannya. Uff! Darah berceceran, dan Leng Su terbelah dua. Kerumunan orang tercengang, tercengang ketika mereka melihat mayat di tanah gemetar. Ini terlalu mengejutkan, terlalu menakutkan. Dia membunuh tanpa ragu-ragu, tidak menunjukkan belas kasihan kepada wanita cantik tersebut. Setelah hari ini, klan Chow dan klan Leng akan sangat marah. Karena murid-murid mereka terbunuh di sini, klan Chow dan klan Leng, sebagai kekuatan utama di kota, pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Karena pemuda ini begitu kuat, identitasnya pasti luar biasa. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik, akan terjadi pertempuran besar. Sepertinya malam lelang wansi yang penuh dengan masalah. Setelah menyimpan cincin penyimpanan orang-orang ini, Lin Suan pergi bersama Yufei. Saudara Suan, kita telah membunuh begitu banyak orang, saya khawatir mereka tidak akan membiarkan ini terjadi, kan? Yufei berkata dengan cemas. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari klan besar, dan mereka memiliki pengaruh besar di sini. Tidak apa-apa, cari tempat untuk memulihkan diri selama beberapa hari ke depan. Aku akan keluar dan melihatnya. Lin Suan berkata, saya telah mempelajari teknik mengubah surga. Tak seorang pun di bawah alam terhormat tingkat kelima dapat melihat melalui penyamaran saya. Karena teknik ajaib inilah Lin Suan tidak perlu khawatir. Setelah membunuh orang, dia dapat mengubah penampilan dan auranya, dan pihak lain tidak akan dapat menemukannya. Lin Suan menggunakan barang-barang di cincin penyimpanan orang-orang itu dan membayar mahal untuk menemukan tempat yang aman di kota. Keduanya tinggal di sana sementara. Namun, suasana di sisi lain benar-benar berbeda. Setelah klan Cao mengetahui bahwa Cao Tong telah terbunuh, mereka menjadi gempar. Mereka meraung marah dan mencari pelakunya kemana-mana. Seseorang berani membunuh orang di kota, dan anggota klan Wang. Ini adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Bahkan klan besar lainnya di kota tidak berani melakukannya, tapi seorang anak yang muncul entah dari mana berani menantang klan Wang. Dia mendekati kematian. Segera, klan Wang memberi perintah untuk mencari di seluruh kota. Di sisi lain, klan Leng juga memberi perintah untuk menangkap pelakunya. Segera, seluruh kota Winsiking berada dalam keadaan kacau, dan semua orang dalam bahaya. Sementara itu, orang yang terlibat, Lin Suan, sedang beristirahat di halaman yang tenang. Setelah mengetahui tentang klan Wang dan klan Leng, dia mencibir dan mengabaikan mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak dapat menemukan tempat ini. Terlebih lagi, meskipun mereka menemukannya, dia yakin bisa pergi. Dia masih memiliki banyak kartu truf di tangannya, jadi dia tidak takut dengan klan Wang. Klan Wang dan klan Leng mencari pelakunya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Mereka sangat marah, tapi mereka tidak menyerah. Sebaliknya, mereka menawarkan kondisi yang menarik dan memasang poster buronan di kota. Sepuluh juta batu spiritual untuk pelakunya. Segera, banyak seniman bela diri yang tergoda dan mulai mengambil tindakan. Namun, Lin Suan tampaknya telah menghilang, dan tidak ada yang bisa menemukannya. Setelah tiga hari, Lin Suan pasti akan keluar dan melihatnya. Dia membiarkan Yufei tinggal di sini untuk memulihkan diri dan mengatur barisan pertahanan. Kemudian, dia menggunakan teknik pengubahan surga dan berubah menjadi seorang sarjana muda. Sambil tersenyum, Lin Suan muncul di kota Winsiking lagi. Kota Winsiking sekarang menjadi lebih hidup, dan semakin banyak seniman bela diri berkumpul di sini. Beberapa ahli dan jenius juga sering muncul, semuanya untuk lelang Wan Siang. Lin Suan mengenakan jubah putih. Wajahnya tampan, dan dia memegang kipas lipat di tangannya. Dia tampak seperti seorang sarjana tampan saat dia berjalan menuju kota yang ramai. 787 Kota Winsiking sibuk dengan aktivitas. Itu berbeda dengan wilayah pasir. Tidak ada arena, tapi ada kolosseum. Itu adalah pertarungan yang lebih seru dan berdarah. Binatang buas berperang melawan binatang buas. Pertarungan itu lebih tragis dari pertarungan seni bela diri. Kematian adalah hal biasa. Mungkin hanya di wilayah darah saja ada hal menarik seperti itu. Di selatan kota, terdapat sebuah kompleks bangunan megah. Itu adalah kolosseum. Ada banyak kandang di kedua sisi jalan lebar itu. Ada berbagai jenis binatang di dalam kandang. Kandangnya terbuat dari baja pola bintang. Binatang buas itu tidak bisa menembusnya sama sekali. Terlebih lagi, kolosseum ini didukung oleh para ahli yang kuat dan penjinak binatang misterius. Mereka dapat mengendalikan situasi apapun. Sangkar besar itu tingginya 10 meter. Ada serigala dewa di dalamnya. Warnanya seputih salju dan memiliki sepasang sayap di punggungnya. Ia menatap orang yang lewat dengan mata galak. Di sampingnya ada seekor tikus hitam. Itu sebesar gunung. Nafasnya membawa aura iblis yang kuat. Binatang iblis di tempat ini sangat kuat. Aku sudah lama tidak makan daging liar. Aku penasaran bagaimana dagingnya. Sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, seluruh jalan menjadi sunyi. Banyak orang menoleh, mencari orang kuat yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Segera, mereka mengunci seorang sarjana muda yang tampan. Mereka memandangnya dengan hati-hati dan menggelengkan kepala. Tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, dia tidak terlihat seperti pria kuat. Tidak mungkin dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak ada yang memperhatikannya setelah beberapa kali diejek. Pelajar muda itu berkedip dan berkata, jika kamu tidak berperilaku baik, aku akan menjualmu. Sarjana muda ini adalah linsuan yang menyamar. Suara arogan dari sebelumnya adalah hasil karya naga merah. Setelah mengubah penampilannya, linsuan datang ke tempat binatang itu bertarung. Ada banyak penonton di depannya. Mereka bersorak dari waktu ke waktu. Linsuan penasaran, jadi dia berjalan mendekat untuk melihatnya. Dia melihat dua binatang bermutasi bertarung di kandang besar di depannya. Salah satunya adalah harimau hitam dengan belang harimau putih di sekujur tubuhnya. Itu sangat aneh dan misterius. Lawannya adalah seekor condor dewa setinggi 3 meter. Bulu emasnya seperti baja emas dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara mendesing. Define condor terbang ke udara seperti bola api emas saat ia menyerang harimau hitam. Mengaum. Harimau hitam sangat marah. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan melompat ke langit. Cakar tajamnya seperti pedang dan pedang yang merobek kehampaan. Ledakan. Dentang. Bang. Dalam sekejap mata, kedua binatang itu bertabrakan puluhan kali. Setiap kali mereka bertabrakan, seolah-olah ada petir yang menyambar satu sama lain. Elang ilahi emas itu menjerit. Seperti sambaran petir emas, ia dengan cepat menyambar kepala harimau hitam di bawah, ingin menghancurkannya. KKK. Serangan ini berhasil dihindari oleh macan hitam. Namun, tanah kerasnya hancur dan retakan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bagian tengahnya telah menjadi debu. Kekuatan kedua binatang eksotis itu mengundang sorakan penonton. Banyak orang yang bersorak, dan suasananya meriah. Segera, harimau hitam itu menjadi marah. Garis-garis harimau putih di tubuhnya bersinar terang, dan aura kuat menyebar darinya. Itu adalah energi yang menakutkan yang membawa tekanan yang mengerikan. Segera setelah aura ini dilepaskan, binatang di sekitarnya segera bersujud seolah-olah sedang menyembah rajanya. Mungkinkah itu kekuatan garis keturunan? Beberapa seniman bela diri kaget dan berseru. Seniman bela diri tidak hanya memiliki kekuatan garis keturunan, tetapi binatang juga memiliki kekuatan garis keturunan. Mereka sama sekali tidak lebih lemah dari manusia. Harimau hitam di depan mereka jelas memiliki kekuatan garis keturunan. Mengaum. Garis-garis harimau putih itu seperti batu giyok putih. Mereka sangat mempesona dan membentuk bayangan besar seekor harimau hitam di atasnya. Itu tampak menghina seolah-olah iblis sungguhan telah turun. Elang ilahi emas merasa terancam dan mengeluarkan teriakan yang lebih tajam. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan setiap bulunya setajam pedang dewa. Seluruh tubuhnya sepertinya ditutupi lapisan api ilahi emas. Auranya sama sekali tidak lebih lemah dari harimau hitam di depannya. Meski tidak memiliki kekuatan garis keturunan, elang ilahi emas tidak lemah. Terutama matanya. Mereka seterang matahari, seolah bisa melihat semuanya. Mata elang ilahi. Mungkinkah ini mata elang ilahi yang legendaris? Seseorang berseru lagi, terlihat sangat bersemangat. Apa itu mata elang ilahi? Beberapa seniman bela diri bingung dan bertanya. Mata elang ilahi dikatakan mampu melihat segala sesuatu. Ia dapat melihat lintasan pergerakan lawan. Ia sangat kuat. Kemampuan ilahi ini awalnya dimiliki oleh ras iblis. Kemudian dikembangkan menjadi kemampuan ilahi oleh para ahli ras manusia. Saya tidak menyangka elang ilahi ini memiliki kemampuan ilahi yang begitu kuat seperti mata elang ilahi. Mengaum Suara yang menggemparkan bumi terdengar, seolah ribuan petir turun. Saat harimau hitam itu bergerak, jiwa harimau besar di atasnya juga melancarkan serangan. Ledakan Serangan ini seolah melahap langit dan membelah bumi. Seluruh tanah retak seperti jaring ular piton. Sangkar besar itu juga berguncang dan hampir pecah. Semua orang terkejut dan segera mundur. Untungnya, seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba muncul di tanah, membentuk susunan cahaya persegi panjang besar yang menyelimuti dua binatang yang bermutasi. Ini adalah susunan pertahanan yang dibuat oleh para ahli dari Kastil Warbis. Awan debu memenuhi udara, dan bebatuan beterbangan kemana-mana. Momentumnya sangat menakutkan. Namun, elang ilahi emas tidak terluka. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang bisa melihat semuanya. Dengan kata lain, ia telah sepenuhnya melihat serangan kuat harimau hitam. Sesaat kemudian, elang ilahi emas muncul di kehampaan. Ia melebarkan sayapnya seperti dua awan kabut emas. Di sayapnya, setiap bulu bersinar seperti pedang dewa. Berdengung. Bulu emas itu seperti cahaya ilahi, membentuk garis-garis pedang ki yang jatuh dengan cepat. Seolah-olah ribuan pedang ilahi melonjak di langit. Seluruh ruang persegi panjang tertutup seluruhnya. Kemampuan ilahi ini sangat mengejutkan. 108 ribu pancaran cahaya ilahi bergabung dan dengan cepat menenggelamkan harimau hitam itu. Mengaum. 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 Harimau hitam tidak mau melawan. Ini menyebabkan bayangan besar melakukan serangan balik. Namun, cahaya keemasan itu terlalu tajam. Ia langsung menembus bayangan dan tubuh harimau hitam, memakukannya ke tanah. Darah mengalir. Seekor binatang bermutasi yang kuat telah mati. Elang ilahi menarik kembali sayapnya dan berdiri dengan bangga, memandang dengan jijik kesekeliling. Semua orang kaget dan tidak bisa pulih untuk kuat itu yang lama. Pada saat ini, orang-orang di Kastil Warbis tersenyum tipis dan berkata dengan keras, ini adalah Golden Divine Eagle, binatang iblis peringkat sembilan. Ia masih dalam masa pertumbuhan. Masa depannya tidak terbatas. Kali ini, kami akan meluncurkan pertarungan binatang buas. Ahli mana yang mau mencobanya? Jika menang, Anda bisa langsung mengambilnya. Kamu hanya perlu membayar 100 ribu batu spiritual kelas menengah untuk bertarung dengan elang ilahi ini. Kamu bahkan bisa mendapatkan binatang bermutasi yang kuat ini. 100 ribu batu spiritual kelas menengah adalah kesempatan berharga. Semuanya, jangan lewatkan. Mendengar itu, seluruh Kastil Warbis menjadi bersemangat. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya merasa iri dan bersemangat. Mereka tidak sabar untuk maju dan bertarung. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. 788 Keputusan Kolosseum membuat semua orang bersemangat. Banyak dari mereka yang ingin mencobanya. Mereka telah melihat betapa kuatnya burung condor emas itu. Bahkan harimau hitam bermutasi dengan kekuatan garis keturunan bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, ini masih dalam masa pertumbuhan. Jika mereka bisa menundukkannya dan menunggu hingga mencapai usia dewasa, itu pasti akan menjadi bantuan yang sangat ampuh. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan bagus ini. Pria parubaya dari Kolosseum tersenyum melihat pemandangan yang berapi-api itu dan melanjutkan, Sekarang, saya akan menyatakan persyaratan kompetisi. Pertama, kamu hanya bisa menundukkannya. Kamu tidak bisa membunuhnya. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh Kolosseum kami. Kedua, meskipun kuil bulu emas ini luar biasa, ia hanyalah binatang iblis peringkat sembilan, yang setara dengan alam pendeteksi roh manusia. Oleh karena itu, mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi harus menekan kultifasi mereka ke alam pendeteksi roh. Selama kedua syarat ini terpenuhi, Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Tentu saja, jika seseorang tidak tahu cara menekan kultifasinya, kami juga memiliki formasi khusus yang pasti dapat membantu Anda. Sekarang, semuanya, buatlah keputusanmu. Mendengar ini, semua orang mulai berdiskusi lagi. Namun, kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala, dan gairah membara di mata mereka menghilang. Kuil bulu emas ini terlalu kuat. Kekuatan tempurnya pasti sebanding dengan yang mulia. Menekan kultifasi seseorang ke alam pendeteksi roh untuk melawannya adalah tindakan mencari kematian. Meski semua orang iri, mereka tidak bodoh. Mereka tidak akan melakukan hal berbahaya seperti itu. Menekan budidaya, tidak buruk, Lin Suan menyipitkan matanya. Dia tertarik. Kemudian, dia berdiri dan berjalan menuju koloseum. Di tengah kerumunan, banyak seniman bela diri yang berdiskusi. Di antara mereka, ada beberapa pemuda berpakaian mewah. Mata mereka bersinar. Kuil bulu emas ini lumayan. Kalau kita bisa melatihnya menjadi tunggangan, pasti keren. Kata seorang pemuda. Oh, Saudara Chen, apakah kamu tertarik? Orang di sampingnya tersenyum. Saya memang tertarik. Namun, menekan kultifasi saya mungkin sedikit rumit. Bagaimanapun, binatang ini memiliki mata elang ilahi. Ia tidak bisa diremehkan. Seniman bela diri bernama Saudara Chen ragu-ragu. Menekan kultifasinya berarti dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwa bela diri miliknya. Oleh karena itu, wajar jika pemuda ini ragu-ragu. Itu mudah. Pemuda berpakaian putih keperakan tersenyum dan berkata, Jika Saudara Chen bersedia, saya dapat berbicara dengan koloseum. Saya dapat menjamin bahwa Saudara Chen tidak akan terluka. Benar-benar. Mata Chen de berbinar. Dia tahu identitas pemuda ini. Pemuda ini memiliki hubungan yang mendalam dengan kastil perang ini. Jika dia bertanya, dia pasti bisa melakukannya. Terima kasih, kakak Leng. Chen de menangkupkan tinjunya. Jangan khawatir. Serahkan padaku, kata pemuda berpakaian perak sambil tersenyum. Segera, dia kembali. Baiklah, Saudara Chen, kamu boleh pergi sekarang. Melihat senyuman pihak lain, Chen de merasa gelisah di dalam hatinya. Dia tahu apa maksud pihak lain. Ini adalah hadiah yang disengaja. Terima kasih, kakak Leng. Chen de berkata dengan penuh semangat, mulai sekarang, urusan Saudara Leng adalah urusanku. Segera setelah itu, kepercayaan dirinya meningkat pesat saat dia berjalan menuju kastil perang dengan kepala terangkat tinggi. Saudara Leng, apakah kamu akan memberikan binatang eksotis yang begitu bagus begitu saja? Seseorang bertanya, hatinya sakit. Apa yang anda tahu? Pemuda berjubah perak itu memarahi dengan suara rendah. Klan Chen dan klan Yan memiliki hubungan dekat. Ibu Chen de adalah anggota klan Yan. Jika kita berteman dengannya, kita akan bisa menjalin hubungan dengan klan Yan. Ya, Saudara Leng, saya mengerti. Kata orang itu, lalu menjadi sedikit bersemangat. Saat ini, Chen de sudah melangkah maju. Biarkan aku mencoba. Suara nyaring terdengar, langsung menarik perhatian semua orang. Sesosok, seperti hantu, meninggalkan serangkaian bayangan berwarna-warni di udara. Itu seperti cahaya yang berkelap-kelip dan bayangan yang lewat. Itu sangat elegan. Teknik gerakan yang bagus. Saudara Chen, kamu pasti ahli di akademi. Akademi. Semua orang kaget saat mendengarnya. Hanya ada satu tempat di alam darah yang bisa menjadi akademi. Itu adalah Universitas Senmu. Aku tidak menyangka murid dari Senmu Cholege juga akan datang. Seperti yang diharapkan dari Universitas Senmu. Teknik gerakan itu sangat kuat. Semua orang iri. Setelah mendengar itu, arogansi di wajah Chen de menjadi semakin kuat. Dia seperti ayam jago yang angkuh, sangat sombong. Tubuhnya bergoyang, dan dia mendarat dengan anggun. Segera, Leng Yue dan yang lainnya bertepuk tangan dan bersorak. Chen de merasa senang di hatinya. Seperti seorang kaisar, dia melangkah maju dan berjalan menuju sangkar. Namun, wajahnya segera menjadi gelap. Itu karena di hadapannya sudah ada sesosok tubuh yang berdiri di depan sangkar dan bisa masuk kapan saja. Adegan ini membuatnya sangat tidak senang. Seseorang berani mencuri perhatiannya. Tidak diragukan lagi itu berarti mendekati kematian. Tidakkah mereka melihat bahwa bahkan keluarga Leng pun berusaha menjilatnya. Semua orang juga tercengang. Mereka mengira Chen de akan masuk dengan cepat, tetapi mereka tidak menyangka ada seseorang yang selangkah lebih maju darinya. Kapan orang itu keluar? Kenapa aku tidak tahu? Siapa yang tahu? Tapi dia jelas tidak memberikan muka pada orang itu. Dia adalah murid dari Shen Mucho Lege. Dia adalah anak ajaib di antara anak ajaib. Anak itu mungkin kurang beruntung. Beraninya dia mencuri dari Shen Mucho Lege. Seseorang menyombongkan diri. Di tengah kerumunan, wajah Leng Yue menjadi gelap, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Dia telah merencanakan hari itu untuk menjilat Chen de dan membangun hubungan baik dengan keluarga Chen. Sekarang, seseorang berani merusak rencananya. Itu membuatnya ingin membunuh orang itu. Chen de bahkan lebih marah lagi. Itu seharusnya menjadi kesempatannya untuk pamer, tapi ada yang berani ikut campur. Dan sekarang, orang itu sepertinya tidak punya niat untuk berhenti. Melihat itu, wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak dengan dingin, berhenti di situ. Kamu di depan, aku sedang berbicara denganmu. Berhenti di situ. Teriakan itu seperti gemuruh guntur yang bergema ke segala arah. Akhirnya sosok di depan berhenti. Sosok itu secara alami adalah Lin Suan. Dia cukup tertarik dengan hal itu, jadi dia ingin mencobanya. Namun, dia tidak menyangka ada seseorang yang akan mengganggunya. Lin Suan menoleh dan sedikit mengernyit. Apa masalahnya? Suaranya dingin, dan bahkan ada sedikit rasa tidak senang. Tentu saja, siapapun akan tidak senang jika dihentikan dalam hal ini. Apalagi sikap pihak lain sangat buruk. Oleh karena itu, wajar jika Lin Suan merasa tidak senang. Namun, sikap itu berbeda di mata Chen de. Beraninya seorang sarjana kecil memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Dia tidak senang. Siapa dia? Dia adalah murid dari Shen Mucho Lege, anak ajaib di antara anak ajaib, dan tuan muda dari keluarga Chen. Apakah dia tidak melihat bahwa bahkan keluarga Leng pun ingin menjilatnya? Kamu hanyalah seorang sarjana kecil tanpa nama. Kamu seharusnya bersyukur aku tidak membuatmu berlutut. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Menurut Chen de, hal itu tidak bisa dimaafkan. Nak, pergilah jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Chen de berkata dengan muram. Dia ingin mendapatkan elang berbulu emas terlebih dahulu sebelum berurusan dengan pihak lain. Meninggalkan. Mengapa saya harus pergi? Saya ingin bertarung, kata Lin Xuan dengan tenang. Bertarung. Kamu, Chen de mencibir. Dia tidak merasakan aura kuat apapun dari pihak lain. Terlebih lagi, dari kelihatannya, pihak lain sepertinya bukan ahli yang kuat. Oleh karena itu, menurutnya, pertarungan pihak lain hanyalah sebuah lelucon. Nak, aku memberimu peringatan karena kebaikan. Jika kamu masuk seperti itu, kamu akan dimakan dalam waktu kurang dari satu gerakan. Jadi, cepat pergi. 789 Kata-kata Chen de penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Yang lainnya juga tertawa dan menggelengkan kepala. Mereka telah menyaksikan kekuatan elang ilahi berbulu emas. Seniman bela diri biasa tidak akan mampu menundukkannya, apalagi sarjana muda kurus ini. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku akan dimakan atau tidak, kata Lin Xuan dengan tenang, lalu berbalik. Chen de gemetar karena marah saat mendengar itu. Anak ini sangat sombong. Namun, dia tidak bisa bertindak gegabuh. Bagaimanapun, dia sudah mengungkapkan identitasnya. Jika dia bertarung dengan seniman bela diri tanpa nama, itu berarti kehilangan muka. Pada saat itu, Leng Yue keluar dari kerumunan dan berkata dengan dingin, Saudaraku, Saudara Chen adalah murid jenius dari Universitas Senmu. Dia mengatakan itu demi kebaikanmu sendiri. Lagi pula, Saudara Chen lah yang menyarankan pertarungan ini. Kamu harus tahu aturan siapa cepat dia dapat. Suaranya seram dan membawa peringatan serius. Pertama, perkataannya kembali mengungkap identitas Chen de, mengungkap identitasnya sebagai mahasiswa Senmu Cholege. Orang biasa tidak akan berani memprovokasi seseorang dari Senmu Cholege. Kedua, dia berdiri di puncak peraturan dan menunjukkan bahwa Chen de lah yang menyarankannya. Secara logika, Chen de yang seharusnya melakukannya. Jika itu orang lain, mereka akan sangat ketakutan, tetapi Lin Xuan tidak bereaksi. Perguruan tinggi Senmu, bibir Lin Xuan sedikit melengkung. Menggunakan identitas ini untuk menindas orang lain tidak masalah, tapi tidak ada gunanya melawannya. Senmu Cholege sangat kuat, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk murid-muridnya. Lagi pula, ada banyak jenis burung di hutan. Mengenai masalah Fes Kam Fes, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum Saudara Chen mengatakan apapun, saya sudah pindah. Jadi, secara logika, akulah yang harus pergi duluan, kata Lin Xuan dengan tenang. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Sarjana muda ini terlihat lemah, tetapi ketika dia berbicara, dia tidak lemah sama sekali. Dia berani bersaing dengan seseorang dari Senmu Cholege. Berani sekali. Belum tentu, dia mungkin ahlinya. Semua orang berdiskusi. Mereka merasa bahwa sarjana muda ini mungkin luar biasa dan ahli. Leng Yue dan Chen de tampak murung. Chen de menatap Lin Xuan dengan tatapan tidak ramah. Jika mereka tidak berada di depan umum, dia akan membunuh Lin Xuan dengan telapak tangan. Leng Yue mencibir, karena kamu bersih keras, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ada pun pesanan yang Anda sebutkan, kami benar-benar tidak melihatnya. Bagaimana dengan ini? Biarkan orang-orang dari Kastil Warbis yang memutuskan. Mereka tahu siapa yang datang lebih dulu. Bagaimana menurutmu? Leng Yue berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pada saat ini, pria parubaya dari Kastil Warbis dengan cepat berkata, Tuan Mudacen tiba lebih dulu. Dialah yang harus bertarung terlebih dahulu. Haha, bagaimana menurutmu? Kamu seharusnya tidak bisa menyangkal perkataan Kastil Warbis, kan? Leng Yue memandang Lin Xuan dengan senyum mengejek. Dia, tentu saja. Mendengar ini, semua orang terdiam. Meskipun tidak ada yang memperhatikan, banyak praktisi seni bela diri kuno telah melihat bahwa Lin Xuan adalah orang pertama yang bergerak. Orang-orang dari Kastil Warbis juga seharusnya mengetahuinya, tetapi sekarang mereka mengatakan bahwa Chen dia datang lebih dulu. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Tampaknya Chen di kiawan muda itu kurang beruntung. Lin Xuan melihat ekspresi Leng Yue dan pria parubaya itu dan segera mengerti. Dia mencibir di dalam hatinya. Jika tebakannya benar, pemuda arogan ini bersekongkol dengan Kastil Warbis. Namun, dia tidak menyebutkannya. Sebaliknya, sudut mulutnya terangkat. Kalau begitu, saya akan menunggu. Saya rasa tidak akan lama lagi saya bisa naik panggung. Lin Xuan terkekeh. Dia kemudian berjalan ke samping, membuka kipas lipatnya, dan beristirahat dengan nyaman. Huh. Leng Yue mendengus dan tersenyum pada Chen de, Saudara Chen, Tolong. Chen de menganggup dan menatap Lin Xuan, Jika saya naik ke panggung, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Itu belum tentu benar. Lin Xuan tersenyum tipis. Bodoh. Leng Yue mencibir di dalam hatinya. Dia sudah mengatur segalanya. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Chen de juga terlihat sombong, Nak, buka matamu dan lihat betapa jeniusnya. Kemudian, dia dengan cepat masuk ke dalam kandang Warbis. Bagaimana? Apakah kamu siap? Leng Yue bertanya. Jangan khawatir, Tuan Muda Yue. Penjinak binatang itu sudah siap. Kali ini, binatang itu bahkan tidak akan bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Tria parubaya dari Kastil Warbis juga mengirimkan suaranya. Kastil Warbis? Kastil Warbis ini sebenarnya adalah kekuatan keluarga Leng. Tidak heran Leng Yue begitu percaya diri. Leng Yue menatap Chen de dengan pandangan, selesai, lalu mundur ke samping. Berdengung. Matrix cahaya biru besar terbentuk, menutupi seluruh sangkar Warbis untuk mencegah kebocoran energi. Pada saat yang sama, di samping pria parubaya dari Kastil Warbis, ada seorang seniman bela diri yang mengenakan jubah hitam besar, diam-diam mengendalikan elang ilahi berbulu emas di dalam Matrix. Jadilah tungganganku dengan patuh. Ini adalah kemuliaanmu. Chen de mencibir dan dengan cepat bergegas menuju elang ilahi berbulu emas. Ledakan, telapak tangan besar yang menakutkan jatuh, meraih elang ilahi berbulu emas. Meski kekuatannya ditekan, kekuatannya masih sangat menakutkan. Sebagai binatang yang bermutasi, elang ilahi berbulu emas itu sombong. Bagaimana hal itu bisa membuat manusia menantangnya? Oleh karena itu, pada saat berikutnya, ia juga menyerang, meraih Chen de. Cakar emas besar menutupi langit dan dengan cepat meraihnya, seolah bisa menghancurkan segalanya. Dentang. Keduanya bertabrakan, dan aura menakutkan melonjak ke segala arah. Untungnya, ada Matrix biru, atau area di dekatnya akan berubah menjadi reruntuhan. Penonton di sekitarnya terkejut dan dengan hati-hati melihat pemandangan di depan mereka. Bang! 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 Chen de menyerang terus-menerus. Telapak tangan besar yang menakutkan menutupi langit dan matahari, seperti gunung besar, dengan cepat menyerang lawan. Setiap saat, terdengar suara gemuruh. Di sisi lain, meskipun elang ilahi berbulu emas sedang marah, ia ditekan dengan kuat. Ini. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka elang ilahi berbulu emas yang kuat akan ditindas begitu muncul. Seperti yang diharapkan dari seorang murid Universitas Shenmu. Dia benar-benar kuat. Iya, meski budidayanya ditekan, dia masih sangat kuat. Semua orang memuji. Kerja bagus, Saudara Chen. Saudara Chen, kamu bisa melakukannya. Leng Yue memimpin sekelompok orang dan juga bersorak dengan keras. Dia ingin Chen de merasakan perasaan dihormati dan dipuja. Namun, tidak semua orang berpikir demikian. Beberapa ahli juga memperhatikan petunjuk tersebut, dan wajah mereka berubah drastis. Namun karena takut pada Kastil Warbis dan Universitas Shenmu, mereka tidak berani mengatakan apapun. Lin Xuan menyipitkan matanya dan mencibir di dalam hatinya. Dengan matanya, dia secara alami dapat melihat bahwa kekuatan elang ilahi berbulu emas telah ditekan. Ia khawatir ia bahkan tidak dapat menggunakan setengah dari kekuatannya sekarang. Kalau tidak, Chen de tidak akan bisa menandinginya. Naga merah menyelinap keluar dari lengan Lin Xuan dan berkata, itu penjinak binatang buas. Penjinak binatang buas, Lin Xuan sedikit terkejut. Ia, seorang seniman bela diri yang dapat menaklukkan dan bahkan mengendalikan binatang iblis. Mereka memiliki metode khusus untuk mencegah elang bodoh ini menggunakan kekuatannya. Jadi begitu, Lin Xuan mengerti, dan kemudian dia melihat sekeliling. Segera, pandangannya tertuju pada pria berjubah hitam di samping pria paruh baya dari Kastil Warbis. Dia bisa merasakan kekuatan jiwa aneh dari tubuh pihak lain. 790. Jika dia tidak salah menebak, pria berjubah hitam ini adalah penjinak binatang buas. Selain itu, dia bisa merasakan telapak tangan pihak lain yang tersembunyi di balik lengan bajunya yang lebar terus-menerus membentuk segel. Tampaknya itu membentuk semacam kekuatan misterius yang menahan Divine Condor berbulu emas. Kekuatan jiwa, Lin Xuan tersenyum. Meskipun dia tidak tahu cara menjinakkan binatang buas, dia masih bisa menghancurkan rencana pihak lain. Jejak kekuatan jiwa dikirim, membentuk serangan tak terlihat yang melesat menuju kehampaan. Cici. Lin Xuan menggunakan kekuatan jiwanya sebagai pedang untuk secara paksa mengganggu kendali pihak lain. Ledakan. Benar saja, pada saat berikutnya, Divine Condor berbulu emas memekik dalam susunan biru. Aura iblisnya membubung ke langit dan berubah menjadi api emas yang menyala dengan ganas. Aura yang menakutkan dan ganas menyembur keluar seperti badai laut, menamparkan ke segala arah. Ekspresi Chen de berubah drastis. Dia didorong oleh aura tersebut dan kemudian jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Hua. Di sekeliling, para penonton gempar. Mereka tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Pertarungan awalnya hanya sepihak. Chen de menekan Condor ilahi berbulu emas dan hendak menaklukkannya. Siapa sangka di saat genting ini akan terjadi perubahan mendadak. Condor ilahi berbulu emas yang tampaknya berada di ambang kehancuran tiba-tiba memiliki aura yang kuat. Aura iblisnya bahkan lebih kuat dari laut. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Leng Yue Muram. Dia memandang pria parubaya dari kastil Warbis dan memberinya tatapan bertanya-tanya. Ekspresi pria parubaya itu juga tidak bagus. Dia berbalik dan bertanya pada pria berjubah hitam di sampingnya. Seseorang mengganggu. Pria berjubah hitam itu mengirimkan suaranya. Namun, dia seharusnya bukan penjinak binatang buas. Metode pihak lain sangat kasar. Itu sepenuhnya demi kehancuran. Apakah sekarang sudah terkendali? Pria parubaya itu bertanya. Jangan khawatir, serahkan padaku. Pria berjubah hitam itu mencibir. Hanya orang awam yang tidak tahu cara menggunakan kekuatan jiwa. Sepuluh jarinya menari-nari, membentuk kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang dengan cepat menyerang Divine Condor berbulu emas, menekan kekuatannya lagi. Tak lama kemudian, tubuh elang ilahi berbulu emas bergetar. Api emas yang kuat di tubuhnya melemah lagi. Huh, bajingan, kamu mendekati kematian. Melihat ini, Chen de Meraung marah. Dia segera bergegas keluar, bersiap untuk menjatuhkan Divine Condor berbulu emas. Dia tidak bergerak sekarang karena dia ingin pamer di depan orang banyak dan menikmati tatapan kagum. Siapa yang tahu bahwa pihak lain tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan mendorongnya kembali. Untungnya, dia cukup tenang dan tidak menunjukkan apapun. Sekarang pihak lain sudah melemah lagi, dia bisa menjatuhkannya dalam satu gerakan. Memikirkan hal ini, dia bangga dengan kecerdasannya. Biarkan ini berakhir. Chen de Meraung marah dan meninju. Tinju menakutkan itu sangat cemerlang, seolah-olah bisa membelah langit dan bumi, mengoyak udara. Cahaya membubung ke langit dan menutupi seluruh susunan biru. Condor ilahi berbulu emas berjuang sekuat tenaga dan mengeluarkan raungan enggan. Namun, ia masih belum bisa melepaskan diri dari kendalinya. Eh, sembuh lagi. Di sampingnya, Lin Suan juga terkejut. Pihak lain mampu menghilangkan gangguannya dengan begitu cepat. Sepertinya dia bukanlah orang yang lemah. Namun, bersaing dengannya dalam kekuatan jiwa benar-benar mendekati kematian. Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, dia sekali lagi menggunakan kekuatan jiwanya untuk membentuk pedang tak terlihat dan dengan cepat menebas kehampaan. Serangan ini jauh lebih kuat dari serangan probing sebelumnya. Itu secara langsung memutuskan hubungan antara penjinak binatang buas dan elang ilahi berbulu emas. Ledakan. Pada saat berikutnya, elang ilahi berbulu emas menjadi lebih kuat lagi. Aura menakutkan keluar dalam sekejap. Cahaya kemasan memenuhi udara dan bersinar terang. Binatang itu mengayunkan cakarnya dan menangkis tinju cende. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan memekik ke langit. Di bulunya, cahaya kemasan bersinar terang dan membentuk pedang tajam emas yang terbang dengan cepat. Kekosongan itu tertembus, dan energi mengerikan menyapu ke segala arah. Cende ketakutan, dan ekspresinya berubah drastis. Jika dia tidak menekan basis budidayanya, dia bisa menahan serangan ini. Namun, sekarang basis budidayanya telah ditekan ke alam pendeteksi roh, dia tidak bisa menolak sama sekali. Tidak. Dengan teriakan, wajah cende menjadi pucat saat dia dengan cepat lari ke belakang. Perubahan ini menyebabkan para seniman bela diri di sekitarnya berseru lagi. Mereka menunggu dengan mata terbuka lebar, tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Cende, yang sebelumnya sangat sombong, sekarang seperti anjing liar, melarikan diri dengan cepat. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Heh, jadi inilah kekuatan pakar Sen Mucol Lege. Ini benar-benar membuka mata. Lin Suan mencibir. Kali ini, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat suaranya menyebar dengan jelas ke segala arah. Begitu dia mengatakan ini, banyak orang langsung tertawa terbahak-bahak. Namun, penampilan cende saat ini tidak berbeda dengan seniman bela diri biasa. Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli. Wajah Leng Yue muram, dia tidak peduli dengan Lin Suan sekarang dan langsung mengirim transmisi suara. Apa yang sedang terjadi? Sialan, seseorang memutuskan hubungan dengan elang ilahi berbulu emas milikku. Tria berjubah hitam itu sangat marah. Tuan Muda Yue, apa yang harus kita lakukan? Tria parubaya itu juga menunjukkan sedikit kegelisahan. Jika cende terluka, rencana mereka akan hancur. Segera singkirkan susunan penekan basis budidaya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke cende. Saudara cende, tidak ada lagi penindasan basis kultivasi, cepat gunakan jiwa bela diri Anda. Setelah mendengar ini, cende tidak lagi peduli dengan kata-kata berani sebelumnya dan langsung menggunakan jiwa bela diri. Ledakan. Aura yang mulia meletus, dan itu sangat kuat. Pada saat berikutnya, cende meraung panjang, berbalik, dan meninju, bertabrakan dengan cahaya kemasan yang memenuhi langit. Energinya meledak, dan kehampaan bergetar. Cahayanya membubung ke langit, menenggelamkan segalanya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka cende akan menggunakan jiwa bela diri miliknya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan kastil Warbis sebelumnya. Namun, cende jelas tidak terlalu peduli. Dia menggunakan jiwa bela diri dan bertarung dengan elang ilahi berbulu emas. Di sisi lain, pria berjubah hitam itu mendesak kekuatan jiwanya lagi, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas elang ilahi berbulu emas. Namun, Lin Suan tidak memberinya kesempatan. Dia juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghancurkan elang tersebut. Sial, siapa itu? Pria berjubah hitam itu sangat marah. Dia menyadari bahwa kekuatan jiwa pihak lain sangat kuat, bahkan melebihi miliknya. Dia tidak dapat menerima hal ini. Awalnya, dia mengira pihak lain adalah seorang amatir yang hanya tahu cara menggunakan kekuatan jiwa untuk menerobos. Dia sama sekali bukan lawannya. Namun kini, dia menyadari bukan itu masalahnya. Mungkin pihak lain benar-benar tidak tahu cara mengendalikan binatang iblis, tapi dalam hal menggunakan kekuatan jiwa, pihak lain tidak kalah dengan dia sama sekali. Pria parubaya dari kastil warbis juga memiliki wajah muram. Matanya seperti obor ketika dia mengamati sekeliling, mencoba menemukan pelakunya. Leng Yue juga sedang bergerak. Beberapa orang mencari, tetapi tidak ada hasil. Pada akhirnya, pandangan mereka tertuju pada Lin Suan. Saat ini, orang yang paling mencurigakan adalah cendikiawan muda yang tampak tenang ini. Namun, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh pada Lin Suan. Hal ini membuat mereka mengertakan gigi karena kebencian. Setelah setengah hari, mereka bahkan tidak menemukan pelakunya. Ini bahkan lebih buruk daripada menamparkan wajah mereka secara langsung. Ekspresi Lin Suan tenang, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Orang-orang ini masih ingin menemukan kekurangannya. Lelucon yang luar biasa. Ketika dia tidak memiliki teknik pengubahan surga, kekuatan jiwanya sudah sangat kuat. Sekarang dia memiliki teknik mengubah surga, dia bisa menipu semua orang. Dengan kekuatan orang-orang ini, mereka tidak dapat menemukan kekuatan jiwanya sama sekali.